Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan kampung Inggris dengan berbagai upaya. Apalagi yang awal berdirinya hanya sebagai tempat belajar bahasa Inggris saja. Namun kini kampung Inggris telah dikenal menjadi ikonnya Kabupaten Kediri. Implementasi KRIS ini adalah langkah awal Pak Kalen. Jadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Kediri terhadap kampung Inggris, salah satunya kita lakukan hari ini dengan pengimplementasi KRIS. Saya katakan ini langkah awal Pak. Karena apa? Harus diakui setiap kita bicara Kabupaten Kediri, hal pertama yang menjadi ikon adalah kampung Inggris. Dan tanpa disadari, orang yang punya jasa sebegitu besar dari tahun 1977, merintis bagaimana kampung Inggris ini bisa berjalan, dulunya awalnya beliau hanya memikirkan bagaimana bisa berguna bagi masyarakat sekitar, yaitu dengan membuka kursus bahasa Inggris. Tapi ternyata kampung Inggris ini bisa tumbuh secara natural, dan akhirnya pada hari ini satu-satunya kampung Inggris terbesar dan berdiri secara natural itu hanya di Kabupaten Kediri. Percayalah Pak, komitmen saya selaku Bupati Kediri, saya akan, apa, kalau bahasanya saya akan all out Pak, untuk melakukan penataan kampung Inggris. Insya Allah di tahun 2022, ini walaupun masih tarik-menarik, kemarin info terakhir mau dibatalkan, tapi saya akan terbang ke Jakarta, untuk apa? Ada program kotaku, kota tanpa kumuh, yang mana itu nantinya diperuntukkan untuk kampung Inggris. Tapi karena satu dan lain hal, kemarin sempat dibatalkan, hari ini sudah diusulkan lagi, dan saya harus terbang ke Jakarta. Untuk apa? Untuk mempertahankan, agar apa yang sudah dirintis oleh Pak Kalen, dimulai dari tahun 1977, saya berharap sebelum tahun 2024, kampung Inggris ini akan menjadi ikon yang lebih luas lagi, Pak. Lalu yang berikutnya, arah pembangunan kampung Inggris ini sebenarnya mau kemana? Kampung Inggris ini kalau saya lihat, adalah satu-satunya destinasi tempat wisata, yang bisa kita sebut dengan eduwisata. Orang datang ke sini bisa berwisata, melihat bagaimana culture atau budaya berbahasa Inggris, yang tumbuh bukan karena dibuat, tapi memang tumbuh secara natural. Jadi kalau dibilang, siapa yang membuat ikon Kabupaten Kediri, ya maka saya harus akui, yang membuat ikon Kabupaten Kediri, yang kita kenal dengan kampung Inggris, yaitu adalah Mr. Kalen Onsen. berikan aplaus kepada beliaunya. Yang terakhir, saya berharap, dengan diimplementasikannya Chris, UMKM di kampung Inggris ini bisa meningkat, lebih maju, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri. Jadi target saya tahun 2023, sebelum bandara itu jadi, penataan kampung Inggris ini sudah jauh lebih baik lagi. Untuk kemajuan Kabupaten Kediri! 5, 4, 3, 2, 1! Dan selamat, kita sudah melonsing digitalisasi untuk Kampung Inggris Paret 2021. Semoga tetap menjadi sehat, inovatif, dan aman bakai. Quick Response Code Indonesian Standard atau Chris untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, dirasa cocok diterapkan di Kampung Inggris Paret, mengingat banyak sekali sektor UMKM yang berkembang di sana. Sistem itu berguna bagi pelaku UMKM karena pembayaran menjadi lebih cepat, terlebih saat padat pengunjung. Melalui Chris, sistem transaksi para pelaku UMKM di Kampung Inggris Paret tidak perlu lagi menggunakan pembayaran tunai. Jadi, apa yang menjadi kegiatan hari ini adalah launching Chris untuk UMKM yang ada di Kampung Inggris. Karena Kampung Inggris ini terkenal dengan daerah yang paling padat, yang paling padat dan dikunjungi oleh wisatawan dari luar. info terakhir yang saya terima di bulan Desember kurang lebih hampir akan ada kedatangan tamu sampai 4.000 pengunjung. Jadi, dalam kondisi pandemi ini animonya sempat turun, tapi sekarang sudah kembali, naik kembali. Dengan adanya launching Chris ini, sebenarnya adalah satu langkah kecil awal bahwa pemerintah Kabupaten Kediri betul-betul memperhatikan Kampung Inggris. Sebagai bentuk komitmennya, dengan disaksikan inisiator Kampung Inggris, yakni pemilik Basic English Course, BEC, Mr. Cullen Osen, Bupati menandatangani launching Chris sebagai pengembangan digitalisasi Kampung Inggris. Ditambahkan pula oleh Mas Buk, Program untuk Kampung Inggris sangat banyak dan tidak berhenti pada Chris saja. Penataan Kampung Inggris Pare sangat diperlukan untuk terus menjaring pengunjung di salah satu ikon Kabupaten Kediri ini. Kita tidak berhenti di sini. Program untuk Kampung Inggris sangat banyak, karena penataan bagi Kampung Inggris ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena begitu orang bicara Kabupaten Kediri, maka orang yang pertama kali tertanam di kepalanya adalah Kampung Inggris. Dan Kampung Inggris ini adalah satu-satunya tempat pembelajaran bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris terbesar di Indonesia yang tumbuh secara natural, bukan di-create. Dan ini berdasarkan inisiasi dari Pak Kalenonsen atau Mr. Kalenonsen.